Saudara sekalian, kita mau bicara sedikit tentang orang lanjut usia. Dan kita tahu bahwa di seluruh dunia jumlah orang itu makin banyak dan makin disingkirkan. Pada bulan Oktober 2006, diterbitkan di Prancis satu buku dengan judul On tu les vieux, yaitu orang lanjut usia dibunuh. Bukan dibunuh secara langsung, tetapi dibunuh sedikit-sedikit dengan disingkirkan, ditempatkan dalam yang disebut rumah khusus untuk orang lanjut usia, yang tidak bisa berdikari, yang perlu ada perawat dan itu. Dulu, terutama di desa, yang lanjut usia adalah yang paling dihargai, yang di dalam keluarga, semua orang melayani dia. Sekarang disingkirkan, dibuat hidup dalam rumah tertentu, yang kadang-kadang pelayanannya tidak sebegitu baik. Di mana saja piramide atau orang muda makin sedikit, orang tua makin banyak. Di Indonesia juga. Dan untuk kongregasi Lazarus atau kongregasi Misi, untuk Putri Kasih dan semua kongregasi lain, sama juga. Jumlah romo-romo yang sudah lanjut usia menjadi lebih banyak. Di Eropa, jangan omong, tidak ada panggilan lagi yang ada romo yang sudah tua. Maka di Indonesia, untuk kongregasi Misi, sudah dirancanakan satu rumah untuk kami, saya nanti, yang sudah tua dan tidak bisa hidup secara akif, tetapi harus dirawat. Dan rumah itu akan diresmikan pada tanggal 25 Januari nanti, yaitu pada hari di mana kami, CM, merayakan khutbah pertama dari Vincentius di Folville untuk masyarakat di kampung. dan rumah itu justru dibangun sedemikian rupa, sehingga yang lanjut usia, yang tua itu tidak dipisahkan dari yang aktif. Seperti sekarang di Surabaya, di Kepanjen, tiga pastor yang di atas kursi roda hidup serumah dengan kami, dan setiap pagi, kami merayakan Misa bersama dengan mereka, bukan membawa komunik ke kamar, tetapi mereka hadir, dan mereka makan pagi bersama dengan kami, dengan yang merasa bukan disingkirkan atau dipojokkan, tetapi sungguh-sungguh diparatikan. Dan itu tradisi Vincentian. Santo Vincentius seringkali memperhatikan orang yang lanjut usia. Dalam satu surat Februari 1643, dia bicara kepada seorang Romo, Romo Koduan, bahwa dia masih mengunjungi suatu rumah yang disebut hospital atau hospice dari rumah-rumah kecil. Untuk orang lanjut usia, di dalam itu ada empat ratus orang yang dulu menjadi penggemis, menjadi orang, dan di rumah itu dibuat misi. Dia berkata, kebanyakan orang itu, hidup mereka tidak teratur, selama mereka masih kuat, dan tidak pernah mereka mengaku dosa. Sekarang kami coba justru mendekati mereka untuk bisa buat mereka siap untuk tahap terakhir. Dan beberapa kali ada misi di situ. Tetapi lebih lagi ada pada tahun 1653, seorang kaya yang memberi duit kepada Vincentius. Tapi dia tidak mau disebut namanya. Dan dia membiarkan Vincentius pilih untuk apa. Dan keputusan Vincentius ialah mendirikan suatu rumah yang disebut hospital nama Yesus. Di mana dia terima dengan memilih, menerima orang yang mau datang, bukan dipaksa. yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa benar-benar aktif. Dan di situ, dia memberi kepada mereka, laki-laki dan perempuan, memberi kepada mereka kesempatan untuk masih bekerja selama mereka mampu. Untuk merasa bukan orang yang disingkirkan, tetapi orang yang dihargai. Dan dalam jilid tiga belas dari semua surat dan konferensi Vincentius, ada secara panjang lebar, suatu adjaran dari Vincentius, untuk orang miskin dari hospital nama Kudus Yesus. Di mana dia berkata, penderma duit itu menutamakan pembinaan rohanikan. Bukan menolong memberi makanan dan memberi obat, tapi mengengkat mereka menjadi manusia yang berdikari. manusia yang punya jiwa, manusia yang mau ada umungan dengan Tuhan. Itu sifat Vincentius selalu dengan orang miskin. Bukan menolong dengan membuat mereka tergantung padanya, tetapi sungguh-sungguh dihargai. Dan apalagi kalau misionaris atau sister-sister yang sudah menjadi tua, yang sudah menghabiskan tenaga mereka dengan melayani orang miskin, ala Vincentian, dan sekarang tidak berdaya. Vincenius berkata dalam salah satu konferensinya pada tanggal 28 Juni 1658, orang sakit dan orang tua dari kongregasi kami adalah berkat untuk komunitas. Bukan beban kepada seorang Romo Gui Dupont yang CM, yang mau keluar karena dia merasa dia sakit dan dia tidak mau menjadi beban untuk kongregasi. Vincentius berkata, sebaliknya tinggal dengan kami, engkau akan membawa berkat kepada kami. Dia berkata, orang yang tidak pernah merasa sakit, orang yang masih penuh tenaga, tidak bisa mengerti kaum tua, tidak bisa mengerti orang sakit. dia sendiri, Vincentius, sudah lanjut usia waktu itu. Dia meninggal tahun 60, 1660. Dia tahu apa arti menjadi orang lanjut usia. Dan dengan demikian, dia tidak pernah mau supaya mereka disingkirkan, diponjokkan, tetapi supaya mereka merasa masih diterima dengan anggota yang justru membawa berkat. Kalau setiap pagi bisa di sini, saya lihat Romo Ponticelli yang 69 tahun sekarang datang dengan Rosario-nya dan sedang mengucapkan Rosario, saya pikir, sudah, orang itu memberkati komunitas kita. maka saya rasa sangat bagus dari inisiatif provinsi kita di Indonesia, provinsi CM di Indonesia, bukan mendirikan satu rumah yang sendirian, tetapi satu tempat di mana, mereka yang tidak berdaya lagi karena tua, karena sakit, akan merasa masih diperhatikan, masih dikasihi. Itulah yang bisa kita lihat. Dia sungguh-sungguh menulis surat kepada satu orang yang sakit, Romo de Festel, suratnya tiga, berturut-turut, dan setiap kali berkata, engkau lah berkat untuk kami. Dia mengharapkan orang itu menjadi sembuh, tentu. Dia tidak mau, dia tetap sakit, tetapi dia berkata, orang yang sakit membawa sesuatu yang sangat indah untuk kami, yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan, sehingga, ya, kadang-kadang itu perwani, sedikit kurang diperhatikan. Itu yang bisa kita pikirkan, daripada mentalitas dunia modern di mana orang tua di pojokan dan yang diangkat itu orang yang hebat, yang muda, yang penuh sukses. Itu yang sungguh-sungguh mentalitas yang bukan Kristiani. Yesus sendiri menjadi orang yang lemah, salib, itu yang sesuatu yang inti dalam Injil. Bukan bersyukur karena orang sakit, tetapi menghargai bahwa mereka bisa menolong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. semoga hal itu menjadi kenyataan dalam kongregasi kami, dalam keluarga Vincentian. Misalnya, Vincentius berkata, tidak boleh seorang sister kalau sakit disingkirkan. Dia sudah kerja begitu berat, dia harus tetap dihargai. Ini yang dikatakannya dalam suatu surat kepada seorang konflator juga yang justru mau mengunjungi sister-sister yang sakit. Kita semua bisa mendoakan itu, bisa melaksanakan juga di lingkungan di mana kita berada dan pertama di dalam keluarga keluarga masing-masing jangan orang-orang judusnya dianggap sebagai beban tetapi sebagai berkat. Tidak di di tutup untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu di kasihi manusia